assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih terus menyaksikan teman-teman semua hari ini pemupukan persemayan cmk karisma teman-teman alhamdulillah untuk persemayan cmk karisma sekarang usianya 20 hari setelah semai dan alhamdulillah cukup bagus perkembangannya teman-teman yang mengembirakan yang ini teman-teman ini mantan kena layu waktu itu ya ini yang botak-botak ini kena layu tapi alhamdulillah yang ini sembuh teman-teman ya alhamdulillah untuk yang ini selamat ya artinya jamurnya tidak menyebar teman-teman nah bisa teman-teman saksikan alhamdulillah ya untuk yang sebelah sini juga tidak tertular oleh jamur dan yang ini selamat alhamdulillah teman-teman ya oke teman-teman untuk selanjutnya kita lihat dulu yang ke sebelah sini juga teman-teman ya ini perkembangan persemayan cmk karisma usia 20 hari setelah semai alhamdulillah ya 20 hari setelah semai ini cmk karisma karena pertumbuhannya cukup bagus daunnya sudah daun 4 rata-rata teman-teman ya bahkan ada salah satu yang berdaun 5 teman-teman ya jadi walaupun ini dipindah sebetulnya sudah bisa teman-teman ya tapi karena lahan admin belum siap juga maka admin akan terus lakukan pemupukan ya ini yang waktu itu keriting alhamdulillah sudah sembuh ya untuk pucuk barunya hari ini juga nanti sore ya admin akan melakukan penyeprayan nah ini masih banyak kutu kita akan lakukan penyeprayan tapi di rolling teman-teman ya setelah waktu itu kita spray menggunakan abamectin untuk sore ini admin akan spray dengan regen ya untuk rollingan teman-teman ya ya alhamdulillah daunnya sudah bagus teman-teman ya sudah bertambah ada yang 4 bahkan ada yang 5 teman-teman ya untuk yang ini sudah daun 5 teman-teman ya bisa teman-teman saksikan ya ini sudah daun 5 dan ini sudah bisa dipindah tanam sebetulnya teman-teman ya 20HSS sudah bisa dipindah tanam teman-teman ya luar biasa ya perkembangan CMK karisma rata-rata berdaun 4 dan ada juga yang berdaun 5 teman-teman ya oke teman-teman kita lanjut ke proses pemupukan ya kali ini admin juga masih menggunakan ini NPK 16 tapi ada pendatang baru teman-teman ya karena takut ada jamur lagi teman-teman ya jadi jamurnya kita basmi dengan trikoderma yang kita campur dengan nasi teman-teman ya nah selain NPK 16 kita juga akan gunakan nasi dan juga triko cair dan ada pendatang baru lagi yaitu air kelapa teman-teman ya nanti kita akan aplikasikan air kelapa dan nasi lalu dicampur dengan triko cair dan gula merah teman-teman ya supaya lebih joss untuk aplikasi trikoderma cairnya oke teman-teman kita langsung saja ke prosesnya teman-teman yang pertama kita siapkan air 10 liter ya teman-teman kurang lebih lalu kita siapkan kain untuk meremas nasi teman-teman ya karena nasinya ini kalau diremas pakai tangan saja susah ya ya jadi kita pakai kain supaya mudah dalam proses peremasan sebetulnya tidak diremas juga bisa teman-teman ya kita masukkan ke blender menggunakan mesin lalu kita tinggal masukkan ke sini ya kalau pakai blender oke teman-teman ini kita pakai proses manual saja kita remas nasinya menggunakan kain ini Alhamdulillah hancur juga ya tujuannya kan cuma hancur saja teman-teman ya nah setelah kita masukkan nasi kita masukkan gula merah jangan lupa kita aduk teman-teman ya supaya gula merahnya tercampur bersama nasi dan air teman-teman ya ya kita aduk teman-teman sampai benar-benar larut ya gula merahnya supaya tercampur bersama nasi dan air teman-teman untuk selanjutnya kita gunakan ini NPK 16 ya kita gunakan 2 sendok saja satu dua ya kita gunakan 2 sendok saja teman-teman ya untuk NPK 16 nya jangan lupa kita aduk ya NPK 16 ini mudah larut teman-teman untuk selanjutnya kita gunakan air kelapa ya kenapa si Min pakai air kelapa air kelapa supaya trikonya langsung aktif teman-teman ya kita kasih air kelapa dan juga gula merah ya jadi supaya lebih galak lagi kalau ada jamur jahat mengganggu tanaman cabai teman-teman ya kita gunakan 200 ml triko cairnya teman-teman ya setelah kita masukkan triko cairnya kita aduk rata teman-teman ya seperti ini ya agak kemerahan karena kita menggunakan gula merah teman-teman ya ya sekarang kita tinggal kocorkan yang biasanya admin hanya ngisi irigasinya saja tapi kali ini karena ini sekalian pencegahan jamur teman-teman ya jadi kita langsung tempelkan pada akarnya ya kita kocor lewat atas ya teman-teman supaya trikonya ini benar-benar tepat sasaran ya dan juga kenapa admin kali ini kocor dari atas karena tanamannya sudah besar teman-teman ya jadi kita bisa lewat atas juga teman-teman ya untuk proses aplikasi pemupukannya ini paling nunggu seminggu atau 10 hari lagi sudah bisa dipindah tanamkan teman-teman ya karena cmk itu maksimal 30 hari setelah semai itu harus sudah pindah tanam teman-teman ya nah sebaiknya ini nanti usia 25 hari setelah semai ini sudah pindah tanam teman-teman ya sekarang sudah 20 hari jadi admin punya waktu 5 hari lagi untuk melakukan pindah tanam ke lahan teman-teman ya semoga admin proses pemindahannya nanti tidak lebih dari 30 hari setelah semai teman-teman ya karena kebetulan memang cabainya juga cepat tumbuh ya dan ini pengalaman pertama ya teman-teman untuk proses penyemayan yang cepat seperti ini ya biasanya 20 hari setelah semai itu belum seperti ini tapi ini luar biasa ya 20 hari setelah semai tapi daunnya sudah ada yang 5 teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk pencegahan kutunya kita akan rolling dengan regen teman-teman ya kita gunakan regen ini untuk melakukan penyeprayan tapi penyeprayannya di belakang layar aja teman-teman ya selanjutnya sisanya ini kita masukkan ke irigasinya saja oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh